Situs resmi PSSI di retas, seusai tim Nas Indonesia kalah dalam pertandingan di Laga Piala IFF 2020 dengan skor 4-0 pada Rabu 29 Desember. Jika dibuka, situs terlihat seperti baik-baik saja dan tidak ada yang berbeda. Namun, ketika membuka berita judul Ayo Tetap Semangat di Laga Kedua, terlihat juga poster ketum PSSI dengan tanda silang. Akun resmi tersebut terlihat mulai di retas sekitar pukul 23 lewat 12 waktu Indonesia Bagian Barat atau sekitar 1,5 jam setelah pertandingan Indonesia versus Thailand berakhir. Poster di dalam berita berjudul Ayo Tetap Semangat di Laga Kedua ini merupakan poster yang diunggah ketum PSSI Muhammad Iryawan satu hari menjelang pertandingan Indonesia versus Thailand. Poster yang dimaksud berisi foto Muhammad Iryawan sendiri bersama dengan beberapa pemain tim Nas Indonesia seperti Asnawi Mangku Alam hingga Elkan Bagot. Pertas situs PSSI mengubah poster tersebut dengan memberikan tanda silang hitam tepat di wajah Muhammad Iryawan. Selain itu, kritik juga dituliskan terhadap Iryawan dan disertai dengan back sound lagu. Pertas tersebut menamai dirinya dengan sebutan unknown seven. Seperti diketahui sebelumnya, Muhammad Iryawan memang sempat viral dikritik sebelum pertandingan lag pertama final Piala AFF 2020 karena dua alasan. Yang pertama adalah Muhammad Iryawan dikritik karena berencana masuk ke ruang ganti tim Nas Indonesia pada lag kedua final Piala AFF 2020. Yang kedua yakni terkait dengan fotonya dalam poster yang dia unggah lebih besar daripada pemain-pemain tim Nas Indonesia. Terima kasih telah menonton!